Sebagai bentuk dukungan kepada Vika Nurahmawati yang terpilih sebagai Putri Kebudayaan sejauh Barat dan kini maju ke tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 18 sampai dengan 21 November 2021. Bupati Bogor mengajak masyarakat di Bumi Tegar Beriman untuk mendoakan Vika Nurahmawati agar terpilih menjadi Putri Kebudayaan Nasional atau Putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Adiasin saat setelah acara pelantikan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor di kawasan wisata Curug Cipamingkis, Kecamatan Sukamak Murka, Bupaten Bogor. Pada kesempatan tersebut, Adiasin berharap terpilihnya Duta-Duta Kebudayaan yang maju ke kancah pemilihan tingkat nasional dapat mempromosikan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor sehingga Bumi Tegar Beriman yang kaya akan seni budaya tradisi, adat dan juga tempat-tempat wisata lebih dikenal di Nusantara bahkan sentoro dunia. Sementara itu dengan didukung langsung oleh Bupati Bogor dan masyarakat Bogor sebuah penghargaan tersendiri bagi Vika Nurahmawati selaku Duta Putri Kebudayaan Kabupaten Bogor dan dirinya akan terus berjuang untuk melestarikan budaya-budaya Sunda terutama asli Kabupaten Bogor hingga tidak tergerus oleh kemajuan zaman yang sudah banyak budaya-budaya luar masuk ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adiasin, Bupati Bogor Saya mendukung sekali Vika Nurahmawati untuk menjadi Putri Kebudayaan Jawa Barat di 2021 dan akan final di Jakarta ya, pada tanggal berapa? 18 November 2021 Untuk masyarakat Kabupaten Bogor, mari kita doakan semoga Vika sukses dan menjadi pembenaran Menurut saya mendapatkan dukungan dari Bupati sendiri itu merupakan semua tempatan tersebut jadi didukung oleh Bupati sendiri itu merupakan penghargaan untuk saya untuk melajuk ke final di Ajang Nasional nanti pada tanggal 18 November untuk itu ajang pemilihan Putra Putri Kebudayaan Indonesia bisa unggaratannya di Yogyakarta tanggal 18 sampai 21 November Dari Suka Makmur, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan